Halo teman-teman Superuser, kali ini kita akan belajar bagaimana cara install GOS di Ubuntu 20.04. Apa itu GOS? GOS adalah CMS berbasis node.js. Fitur utamanya newsletter dan membership. Kita bisa meng-set konten-konten tertentu agar hanya member yang bisa membacanya. Jadi harus membayar biaya langganan. Makanya di sini tagline-nya pakai turn your audience into a business. Ini sekilas tampilan dashboard-nya dalam mode dark. Nah ini ada statistiknya. Statistiknya adalah perkembangan membership-nya dan profit. Kalau kita baca di dokumentasi introduction, GOS adalah open source publishing platform dibuat di atas node.js. Didesain untuk tim yang membutuhkan power, fleksibilitas, dan performance. Siapa saja pengguna GOS untuk perusahaan teknologi dunia? Yaitu Apple, Skynews, DuckDuckGo, Mozilla, OpenAI, Square, Cloudflare, Tinder, Bitcoin Foundation, dan masih banyak lagi. Silahkan cek di menu showcase atau slash customers. Di sini ditampilkan website-website yang menggunakan GOS. Di sini juga ada tabel perbandingan antara GOS dengan platform lainnya. Seperti WordPress atau Medium. Latar belakangnya GOS ini diciptakan oleh John O'Nolan dan Hannah Wolfe tahun 2013. Dan saat itu dipublish di Kickstarter untuk mendapatkan pendanaan. John O'Nolan ini sebelumnya adalah kontributor, core kontributor di WordPress. Dan melihat bahwa WordPress perkembangannya semakin kompleks, semakin rumit. Dan semakin tidak fokus menurut John O'Nolan ini. Oleh karena itu dia membangun GOS. sekarang GOS ini adalah open source project, termasuk open source project yang populer di dunia. Bahkan untuk di GitHub, dia adalah CMS nomor 1. Ini dilihat dari jumlah. Coba kita lihat. Jumlah start-nya. Nah, GOS ini menyediakan premium hosting atau disebut GOS Pro. Kita lihat di pricing. Nah, ini GOS Pro-nya. harga paketnya, jumlah view per bulan, jumlah staff, jumlah member. Nah, itu. Tapi, GOS ini bisa kita install di server sendiri. Bisa di install di atas Ubuntu, docker, tapi ini versi community, bukan official. Di install di local sendiri. install dari source ini kalau mau develop GOS Core-nya. Kalau cloud hosting bisa, kalau ini GOS Pro-nya, yang official ada juga di DigitalOcean atau Linode. Nah, untuk ini tutorialnya, installnya di atas VPS Ubuntu 20.04, makanya di filter. Ini sudah saya sediakan. Jadi, requirement-nya Ubuntu. Pakailah Ubuntu LTS terbaru bisa pakai 20.04. Kemudian butuh Nginx, Node.js yang masih di support, MSK 5 atau 8, System D, dan minimum RAM 1GB, dan nama domain. Khusus untuk tutorial ini, Pakainya VPS Ubuntu 20.04. Versi terakhir di Ubuntu 24, Nginx-nya 1.18. Node.js yang dipakai, Node.js LTS saat video ini dibuat, versi 14.16. MySQL 8, domain yang digunakan, musalman.my.id, dan GOS-nya 4.22. Baik, sekarang kita lakukan persiapan instalasi. Kita buat usernya dulu. Oke, lalu kita masukkan user baru ke dalam group sudo. Lalu kita login ke user baru-nya. Oke. Sekarang kita jalankan update. Apakah harus ada yang di upgrade? Oke. Tidak perlu upgrade. Kalau harus upgrade, jalankan sudo apt upgrade. Kita install Nginx dulu. Setelah install Nginx, kita install MySQL server. Setelah instalasi MySQL selesai, kita login dulu di MySQL. MySQL, kita update password untuk user root-nya. Alter user, root at localhost, identify with MySQL native password, dan masukkan password yang kita inginkan. Setelah itu kita keluar. Lanjut, install Node.js. Karena mau pakai LTS, kita pasang repository versi LTS Node.js-nya. Lalu kita jalankan instalasi Node.js. Lalu kita jalankan instalasi Node.js. Sekarang kita butuhkan instalasi GOS CLI. Lewat GOS CLI inilah kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi GOS. GOS CLI-nya sudah terinstall. Sekarang kita siapkan folder untuk instalasi GOS. Jadi membuat folder, mengubah ownership foldernya menjadi user yang kita pakai saat ini. Mengubah permission, dan kita masuk ke folder yang sudah dibuat. Untuk instalasinya cukup menjalankan perintah GOS install. Ini akan mendeteksi, mengecek requirement. Apakah sudah terpenuhi atau tidak. Nah, di sini pakai MySQL. Misalnya servernya sudah berjalan, pakai MariaDB. Apakah bisa atau tidak? Bisa. Nanti tetap ada pesan error karena tidak mendeteksi MySQL. Ditanya apakah mau melanjutkan atau tidak. Tetap lanjutkan. Jadi, siapkan dulu data user dan database-nya di misalnya pakai MariaDB. Lalu nanti kita masukkan lagi user database-nya pada saat install GOS-nya. Begitu juga kalau server database-nya di server lain kita set terpisah. Bisa seperti itu. Sekarang kita masukkan URL aksesnya. Kita ini maunya pakai HTTPS. Lalu nama domain-nya. Enter. MySQL hostname. Localhost. Ini defaultnya. Bisa kita langsung enter. MySQL username-nya. MySQL username-nya. Kita pakai root. Lalu password-nya. Dan GOS database-nya ini kita bisa langsung enter atau masukkan nama database sendiri. Nah, nama database-nya sebelumnya ini belum dibuat ya. Dia akan generate sendiri. Apakah mau setup GOS-me-scale user? Yes. Setup Nginx? Yes. Setup SSL? Kalau kita jawab yes. Ini akan install SSL dari Let's Encrypt. Yes. Masukkan alamat email untuk sertifikat SSL-nya. Sekarang mencoba generate SSL dari Let's Encrypt. SSL-nya sudah selesai. Sekarang kita setup system D. Jawab yes. Dan langsung menjalankan GOS. Yes. Jadi hanya butuh satu baris perintah tadi. GOS install. Akan di instalasi secara otomatis. Akan setup. Create database. Setup Nginx juga. Sampai selesai. Nah, ini kalau sudah sukses ditampilkan pesan seperti ini. Kita coba akses halaman depannya dulu. Nah, defaultnya dia seperti ini tampilannya. Nah, untuk masuk ke admin dia itu pakai slash ghost. Nah, ini belum selesai instalasinya. Kita lanjut. Bikin akun admin dulu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini mau invite staff. Ini kita skip aja. Karena untuk fitur ini butuh Mail server, Mail SMTP juga. Kita butuh SMTP-nya untuk ngirim invite ke email. Oke, ini tampilnya dashboard-nya. Default-nya seperti ini. Ini kita bisa set dark seperti ini. Nah, ini menu-menunya. Kalau kita mau view site, bisa langsung dari sini. Atau bisa kita buka new tab. Klik ini. Oke. Mau bikin postingan baru. Post. Nah, editornya seperti ini dia. Coba kita buka yang sudah ada saja. Nah, tampilannya seperti ini. Tidak banyak fitur. Tidak banyak fitur. Sederhana sekali. Nah, dia seperti ini. Untuk tampilan, settingan yang berhubungan dengan SEO, metadata, Twitter Card, Facebook Card, Code Injection. Ini per halaman. Bisa di set. Purpose. Untuk settingan. Settingan general. Dia ada di sini. Untuk install tema. Untuk temanya, kita cari di sini. Ada resource. Ada tema gratis. Ada berbayar. Ini yang ofisial, yang free, dan yang berbayar. Di sini ada. Ada juga yang membuat di Danforest. Marketplace untuk tema. Jadi, seperti itu cara install CMS-Ghost di Ubuntu 20.04. Yang kita butuhkan tadi, Nginx. Pakai OS Ubuntu 20.04. Nginx. Node.js. Yang masih support. Disarankan pakai LTS. Database-nya MySQL 8. Tapi juga bisa pakai, misalnya mau pakai MariaDB. Kalau requirement-nya sudah terinstall. Cukup menjalankan perintah Ghost Install. Nanti akan disetup otomatis. Kemudian kalau ada masalah. Atau kita mau hapus installannya yang tadi. Jalankan perintah Uninstall. Ini akan menghapus file-file konfigurasi yang ada di. Nginx. Dan menghapus file yang ada di dalam folder Ghost. Kalau terputus. Koneksi internet. Misalnya terputus setengah jalan instalasinya. Kita bisa jalankan kembali konfigurasinya dengan Ghost Setup. Sekian tutorial kali ini. Selamat mencoba.